PENYANYI DANGDUT SAIPUL JAMIL Saipul Jamil juga disambut oleh penyanyi dangdut indah sari yang sudah menunggu sedari pagi. Bunga pun langsung dikalungkan ke lehernya. Aku bebas, ucap Saipul Jamil sambil mengangkat bunga yang ia terima dari keluarga, Kamis, tanggal 2 September 2021. Kepala lapas kelas 1 Cipinang, Tony Nainggolan membenarkan mengenai kebebasan Saipul Jamil tersebut. Bukan bebas bersyarat, tapi bebas murni. Dia sudah dinyatakan sebagai orang yang merdeka, ucap Tony. Sebagai informasi, Saipul Jamil tersandung kasus pencabulan dan ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Februari tahun 2016. Atas perbuatannya, Saipul Jamil difonis 3 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidir 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juli tahun 2017. Merasa tidak terima, Saipul Jamil naik banding ke Pengadilan Tinggi, PT DKI Jakarta untuk meringankan hukumannya. Namun Majelis Hakim justru memperberat hukumannya menjadi 5 tahun penjara. Tidak menyerah, Saipul Jamil ajukan peninjauan kembali, PK ke Mahkamah Agung, MA. Sayangnya, MA dalam putusannya menolak PK Saipul Jamil dan tetap pada putusan PT DKI Jakarta. Saipul Jamil juga terjerat ke dalam kasus suap. Hukuman penjara Saipul Jamil bertambah 3 tahun karena terbukti menyuap Panitra Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Utara, Rohadi, dengan uang sebesar 50 juta rupiah. Fonis tersebut sebenarnya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK yakni 4 tahun penjara ditambah denda 100 juta rupiah subsidir 6 bulan kurungan. Oleh karena itu, Saipul Jamil harus menjalani 8 tahun penjara sebagai akumulasi hukuman atas kasus tindak pidana korupsi dan penjabulan yang dilakukannya. Saipul Jamil Terima kasih telah menonton!